Selanjutnya di informasi lainnya, di mana seorang ibu melapor ke polisi usai merasa ada yang janggal dengan tewasnya sang anak, usai dirawat tipus kesmas. Ia menduga ada malpraktik. Anaknya yang sempat membaik kejang-kejang usai disuntikan antibiotik sebelum akhirnya meregang nyawa. Kesedihan terus dirasakan Sharifah. Kenap satu bulan sudah, ia ditinggalkan sang anak Dafa Al-Khifari Nugraha. Bukan hanya perih kehilangan, tapi juga karena ia merasa ada kejanggalan atas berpulangnya sang buah hati. Mama, kok ini nggak enak lagi? Katanya badan ujang, gimana ini? Mama katanya mau pulang, nggak enak badan. Muntah anaknya di situ. Sumpah kejang? Sebelum kejang itu, muntah dulu anak terus, ya jadi mamuk gitu ya badannya itu karena nggak enak katanya setelah disuntik. Berontak gitu? Iya, berontak gitu. Udah gitu, nggak lama kejang. Tak mendapat informasi yang jelas, penyebab kematian sang anak, Sharifah mencari keadilan. Warga desa Jayagiri, kejamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur ini melaporkan pihak puskesmas ke polisi atas dugaan malapraktik. Ibu berusia 44 tahun ini mengingat setelah sempat dirawat, anaknya mulai pulih. Namun, saat akan dibawa pulang, tiba-tiba seorang perawat memberi suntikan antibiotik melalui cairan infus yang membuat anak 10 tahun itu tak lama mengalami muntah-muntah hingga kejang. Setelah alami kejang, pihak puskesmas kembali menyuntikkan obat anti kejang, hingga akhirnya sang anak bisa tenang. Namun, bukannya membaik. Menurut Sharifah, tubuh anaknya tiba-tiba membiru. Setelah kembali mendapat suntikan melalui selang infusan. Hingga akhirnya, anak laki-lakinya itu mengembuskan nafas terakhir. Berbeda dengan yang disampaikan pihak puskesmas. Penanganan pasien sudah sesuai prosedur standar operasional, dengan perawatan intensif. Pantah adanya kelalaian. Bahkan, pihak puskesmas menyayangkan pihak keluarga yang tidak dengan cepat membawa pasien ke puskesmas dan memilih membawa sang anak ke tenaga kesehatan desa. Pasiennya itu, pas sudah sakit, tidak langsung dibawa ke puskesmas. Melainkan ke tenaga kesehatan di desa, petugas desa. Mencoba dirawat di rumahnya, tapi tindakan infusnya tidak bisa masuk karena sudah dehidrasi mungkin, berat. Akhirnya, pasiennya dibawalah ke puskesmas. Dan sudah ke puskesmas, pasiennya itu makin ngedrop. Tapi infusan Alhamdulillah bisa masuk. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur juga angkat bicara Dan nyatakan, perawatan yang diberikan di puskesmas sudah sesuai prosedur. Tapi mungkin ada penyakit khusus yang diderita sang anak. Kemungkinan ini karena memang adanya penyakit yang diderita oleh anak tersebut yang secara medis mungkin belum bisa kami sebutkan karena ini menjadi kerahsiaan medis dan tidak etis juga untuk dipublikasikan. Polisi belum berikan keterangannya. Namun, laporan telah diterima oleh jajaran Satuan Reskrim Pores Cianjur. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa, termasuk pihak keluarga dan pihak puskesmas sindang parang. Tim Liputan melaporkan untuk Nek.